Intro Hai Viva Kamu kemana aja? Kak Bagus udah nungguin loh tadi Bintang kamu kita Oh hai Silahkan duduk Selamat datang di podcast kita Hai Viva Wow Eh udah open Udah di shoot loh ini ya Kalau gitu kita stop-up dulu ya Hai hai sobat Ngo Boca Gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita gak ketemu Seneng banget hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Viva Pastinya kita ketemu di Ngo Boca Ngobrol dan dolanan bareng Boca Boca Seperti biasa Pastinya akan ada satu bintang tamu Yang semoga bisa menginspirasi Semoga bisa diambil Hal-hal yang baik dari sosok yang Bintang tamu kita ini Ada siapa sih Viva bintang tamu episode ini? Ada Diva Ada Diva Fortuna Divana Fortuna Dejanto Boleh Panjualnya siapa? Divana Divana boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Sobat Ngo Boca Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Divana Fortuna Dejanto Saya bisa dipanggil Divana Saya berusia 12 tahun Dan bersekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta Wih 12 tahun Aku pikir tadi kelas 1 SMA loh Ini kelas 1 SMA Nah ini hobinya menyanyi Dan mempunyai banyak sekali prestasi yang udah diraih Di usianya yang sekarang yang baru 12 tahun gitu ya Tapi cerita dulu dong Dulu awal mula suka nyanyi Itu gimana sih? Dulu pas kecil tuh Pernah ikut nyanyi lomba Dan lawannya besar-besar Langsung lomba? Pernah latihan dulu Tapi masih jelek Terus yaudah ikut lomba Terus menerus Akhirnya bisa nyanyi dengan baik Dan sekarang bisa menang FLS 2N Tingkat nasional Oke Wow Keren Waktu masih kecil itu tuh Sejak kapan? Suka nyanyi? Dari PK Menga kelas 1 Oke Emang udah suka nyanyi? Terus kemudian kayak Oke Kayaknya aku harus belajar nih Aku lesnya itu kelas berapa? Apa? Oke Aku harus lesni Aku udah harus bagus nih nyanyinya Dari kelas 1 Kelas 2 Di mana waktu itu Divana sih? Waktu itu les di berbagai Sanggar Tapi salah satunya ada di Sanggar Talent Adisi Oke 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 Keren ya Kamu tanya dong Ya kan kamu nyanyi dari kecil tuh Iya Kamu pertama kali belajar itu lagu apa sih Dan gimana gitu Kayak dasar-dasarnya gitu Aku anak gembala kayak ya Aku adalah Lagu ini ya Lagu wajib bocil-bocil ya Terus selain Hobi nyanyi Dan juga mempunyai prestasi di nyanyi Juga ternyata Suka main piano juga ya? Iya Bisa main piano juga? Iya Piano klasik Piano klasik Oke mantep banget Jadi kalau kita ngeliat prestasinya Divana Banyak banget ya Dari yang udah lewat Sampai yang terbaru Ini beberapa akan kita bacain ya Buat sobat ngebocah Di antaranya Divana ini sempat Menjadi juara kedua Menyanyi tunggal tingkat kota Yogyakarta Tahun 2022 Ini festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N Tingkat kota Yogyakarta Ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tribul Indonesia Keren Apalagi prestasinya Ada yang juara satu juga loh Juara satu menyanyi tunggal Tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 Oh tahun kemarin ya? Iya tahun kemarin Ini sempat juga juara ketiga Dapat medali perunggu Menyanyi tunggal Tingkat nasional Tahun kemarin 2022 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Ini diselenggarakan Sama ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jadi ada jenjangnya Ada jenjangnya Oh oke Laksis-leksis Oke sekarang kita mulai gali ya Bakatnya dari di mana Di mana kalau nyanyi tuh lebih suka Jenre musik yang apa? Yang pop gitu Lagu favoritnya apa nih? Yang lagi suka didengerin sekarang? Lagu luar negeri boleh Indonesia boleh Semuanya sih Semuanya banyak ya? Iya suka Kalau penyanyi favorit siapa? Penyanyi favoritnya Kak Liodira dan Kak Putri Ariana Putri Ariyani Putri Ariyani Keren-keren Oke Kalau gitu kita penasaran ya Kalau Ini kan Devina udah punya banyak sekali prestasi Penasaran gak sih sama suaranya Kalau Devina nyanyi? Penasaran banget Penasaran temen-temen di studio Penasaran? Mau? Kita suruh nyanyi ya Kita kasih tantangan ya Devina mau nyanyi lagu apa? Lagu untuk Mama Boleh Kita di kamera disini Ini dia Di mana Fortuna Di Cianto Akan ku senandungkan Lagu cinta untukmu Untuk Mama Tersayang Walau Hanya sebuah lagu Betapa hangat Kasih sayangmu Pelayanmu selalu Kurasakan Kau berikan seluruh jiwamu Dan besarnya cintamu Sangat berkesan Di dalam hati Hanyalah lagu ini Dapat Kupersembahkan Sebagai Rasa Cintaku Yang ku Persembahkan Untukmu Dimana Wow Keren banget Pantes aja suaranya bagus gitu Layak jadi juara ya Satu, dua, tiga Keren Keren banget Kamu kalau ngapalin lagu itu Paling lama berapa hari sih? Atau paling cepet gitu lah? Paling cepet Biasanya itu kalau Tiga, lima harian gitu Tiga sampai lima hari Enggak seminggu Cepet ya Kak? Main cepet ya Lebih suka kalau nyanyi Diiringin apa piano Atau gitar Atau full band Musik gitu Bisa semuanya Piano, gitar, full band Juga bisa Semuanya ya Terus kalau misalnya Ikutan lomba-lomba gitu Biasanya lagunya Udah ditentuin Panitia atau gimana sih? Iya, biasanya Udah ditentuin sama Panitia Kadang juga Ada lagu bebas Kalau yang juara suatu Kamu lagu apa? Nyai lagu apa? Juara satu yang provinsi Iya Nyanyi yang barusan aku nyanyiin Senandung untuk Mabel Kalau ikutan lomba gitu Persiapannya apa sih? Divana Misalnya Seminggu latihannya Digenjau terus Bisa 45-50 Atau gimana? Supaya Nanti tampilnya maksimal gitu Gimana? Latiannya Padang Setiap hari Terus les-les gitu Di asah terus Biar pas Hari halomba Bisa menampilkan yang terbaik Iya Bener sih Wow Nenya beri penuh persiapan ya kak Hmm Bener-bener Kalau penyanyi favorit Indonesia Tadi kan Leodra ya Iya Paling suka lagunya Leodra yang apa? Sang Dewi Oh iya? Sang Dewi Ih pengen denger dong Kalau nyanyi lagu yang mainstream gitu ya Pasti banyak yang lebih tau nih lagunya Kalau nyanyi Sang Dewi bisa gak? Rave-nya aja Ya bisa Coba ya Boleh dong Terima kasih Walaupun dirimu tak bersayap Ku takkan kecewa Kau mampu terbang bawah diriku Tanpa takut dan raku Walaupun kau bukan titi sang Dewa Ku takkan kecewa Karena kau jadikanku sang Dewi Surkawi Oh 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 Terima kasih Divana kalau Kan kamu juga Baru masuk SMP SMP 5 pula ya SMP 5 Jogja Kalau di sekolah gitu Pelajaran yang paling kamu suka apa? IPA sama Matematika Akhirnya ketemu nih ya Bintang tamu yang suka sama IPA dan Matematika Kenapa kamu suka IPA dan Matematika? Kalau IPA tuh pelajarannya seru bisa mengenal tentang alam Terus yang lainnya Kalo Matematika kenapa? Matematika karena kan Divana ikut Kumon Jadi tiba-tiba karena ikut Kumon jadi seneng tuh sama Matematika Oke bukan Karena ikutan Mungkin Kumon tuh kayak memacu daya pikir untuk bisa lebih ini ya Lebih bisa Matematika gitu ya Gitu-gitu kan ya Aduh Kok aku mah nggak bisa ya Kak Ketangan aku Gitu ya Kalau SMP berarti SD bisa masuk ke situ karena Karena itu penambahan poin Pengen dapet poin yang dari juara tiga Oh prestasi ya Karena prestasi akhirnya bisa masuk tuh Ke SMP 5 Kalo besok besarnya kira-kira Pengen jadi apa sih? Pengen jadi apa nih cita-citanya? Pengen jadi seorang dokter Yang bisa membantu sesama Iya Amin Semoga terwujud ya Tapi sempet gak terberisit juga Aduh pengen jadi Selebritis Pengen jadi Artis Penyit nyanyi Sempet pernah pengen Tapi tetep pengen jadi dokter ya? Iya pengen jadi dokter Itu bagus Karena bener-bener yang Profesi dokter kan sangat Sangat ini juga Membantu ya Membantu masyarakat Berguna banget untuk masyarakat Untuk kesehatan juga Betul Kalo latihan vokal nih Dimana Gimana tuh latihannya? Diajarin apa aja? Untuk orang-orangnya gitu Untuk Contohnya gimana? Misalnya latihan pernafasan Atau Atau gimana? Latihan pernafasannya kayak Latihan nafas Terus Sampai nadanya tinggi-tinggi Itu gunanya untuk apa? Untuk biar Pas nada tinggi itu Kuat gitu Sama pernafasannya Karena pake diafragma Jadi bisa tahan Pasti banyak belum tau Pernafasan diafragma tuh seperti apa sih? Gimana sih? Pake perut Oke gimana tuh caranya? Kita menahan nafas sesaat Atau gimana? Kalo yang lainnya kan Biasanya pake Pita suara tenggorokam Kek Dikluarinya tuh Dari perut gitu Gimana ya jelasinnya? Contohin lagi? Berdiri Berdiri Yang contoh tadi? Hahaha hahaha haha Hahaha Hahaha Lebih tinggi lagi? lebih tinggi bisa wajibnya begitu diavramah supaya bisa 33 ada nggak lagu yang paling susah yang kamu bawain tapi bisa apa ya bentar banyak ya lagunya tadi kan sukanya dimana lagunya pop kita kasih tantangan aja jadi biar kita bisa joget boleh lagu apa nih jadi banding-banding ke saing saing ke yo mesti kawah tak oh ya oh aku yora mampu mongsa kuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu bisa asyik juga seneng gak sih lagu dangdut seneng itu by request aja ya tapi suka aja tetap ngepop ya bisa suka semua oh dangdut oke pop oke tapi emang kalo jadi penyanyi gitu ya harus ngikutin perkembangan lagu dan segala macem gitu ya terus piala-pialanya banyak banget boleh diseritain semuanya deh itu empat gak apa-apa dari ujung ke ujung ini ada juara tiga lomba solo vokal yang diadakan oleh SMA Stella Dus di Jakarta ya terus ini nih yang paling berkesan buat dipana karena ini yang medali perunggu FS2N tingkat nasional dan dapet sertifikat juga ini ada sertifikat ini sertifikatnya dapatkan tanda tangan langsung dari Bapak Menteri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Menteri Nadima Karim terus lanjut terus ini ada juara dua lomba menyanyi lagu Ruhani yang diadakan Mall Gardena nah waktu itu lagu apa? lagu ini Ruhani satu-satunya yang kuandalkan oke boleh nanti kita nyanyi ya Ruhani ya terus lanjut ini ada piala yang juara dua lomba FS2N tingkat kota, kota Yogyakarta oke terus ini lagu ini apa aja nih dipana boleh dikasih liat? lagu ini yang nasional yang tadi ya dapet trofi dan sertifikat juga iya lalu ini dipana ada menang lomba FS2N yang sertifikat tingkat kota lalu ini ada sertifikat FS2N tingkat provinsi dipana juara satu itu waktu SD? iya 2022 terus mewakilkan kota Yogyakarta maju ke nasional nah ini nih yang diluar menyanyi oke dipana ada menang lomba senam baregu tingkat SD yang diselanggarakan senam ya? eh inget gak garakan senamnya? inget senam SKJ gimana tuh coba gimana ya? inget-inget juga terus 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 oke oke itu oke aduh jadi pengen ikutan terus gitu oke eh ngomong-ngomong by the way ya tadi kan sempet juara kedua lomba menyanyi lagu rohani iya lima bulan lagi ya kurang lebih kan mau Christmas gitu kan boleh dong tadi yang membawa kamu jadi juara dua di Gardena tadi oke satu-satu yang kuandalkan oke langsung ref boleh satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang kupercaya engkau engkau Tuhan memberkati Tuhan Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang kupercaya engkau engkau sumber kekuatan sumber pengharapan sumber kedamaian satu-satunya yang kuandalkan satu-satunya yang kupercaya engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Tuhan kemen wow mantap banget nih dalam waktu deket lomba apa yang bakal kamu ikutin atau kegiatan apa yang kamu ikutin jadi kita bisa support juga Tuhan tanggal 13 Agustus mau ikut lomba yang yang diselanggarakan oleh Bu Didya Stuti di CVRI juga Wehhh pas hari Mergeka dong iya 17 Agustus Oke semoga terus eh iya selama ikutan lomba jadi juara event-event yang menurut Ivana tuh yang paling berkesan dan nggak bisa dilupain nih sampai sekarang yang FLS 2N tingkat nasional ini sih karena cinjang ini kan seleksinya tuh susah banget Oke dari yang pertama dari tingkat kecamatan terus naik ke tingkat kota dari tingkat kota Divana menang juara satu tingkat provinsi nah dari provinsi naik ke tingkat nasional dan ya puji Tuhan Divana bisa menang juara tiga Wow banyak tahapan ya tadi paling bawah dari kecamatan sampai ke provinsi juara pula ya makanya bener-bener yang ini ya apa namanya yang sangat berkesan ya Oke menjaga stamina gimana tuh jika staminanya nggak boleh makan yang mendoan gorengan tuh enggak boleh makan es krim itu tapi kalau menjelang lomba tapi belum banget ya di kalau enggak ada lomba boleh tapi tetap udah boleh offer enggak boleh berbeda enggak bagus untuk kostum penampilan siapa yang nyediain Mama seberapa besar support mama ke dimana begitu besar karena setiap lomba yang selalu menjampingin Mama dan keluarga juga pada yang mau support kalau untuk kostum pingin yang seperti apa sih yang ini kan seru ya chic casual gitu lebih ke apa kostum-kostumnya kayak gini sih dress terus kayak gini juga sesuai sama usia masih 11 tahun ya 12 tahun oke di mana nggak kerasa obrolan kita seru banget ya boleh kasih pesan-pesan ke teman-teman ngepocah teman-teman kalian jangan lupa tetap berprestasi menjadi diri sendiri dan jangan patah semangat kita harus tetap semangat dan terus meraih meraih prestasi agar kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita inginkan mantap terima kasih divana udah yang nguangin waktu mampir di podcast pokoknya event terdekat tadi 17 Agus sukses juara lagi amin gitu ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di live kesempatan ya oke sobat ngebocah nggak kerasa obrolan kita udah mendekati akhir perjumpaan kita di ngebocah tapi jangan lupa nanti kan terus ngebocah hanya di YouTube channel TVRI Jogjakarta kabar gas pamit saya dipa Ella fortuna Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Bye Bye